Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya sefd channel YouTube gianomot orspeed nah disini saya mau berbagi informasi lagi alur tentang gagalnya si Satya FU ini Hai jadi gagalnya tuh ya sebarisnya di sini ya luti Hai di nokan as yang X nya ya ini kenapa saya bilang gagal karena ini saya gagal papasnya ya ini tadinya kan saya lurusin ini dilurusin eh ternyata ngeletrek anehnya tuh ya lur tadinya kan saya papas tuh ini dulu nih sebelah yang innya dulu Nah kalau misalkan ininya tuh kayak gini nih yang lembung gini ya sebelah sini kan saya ngelembung nih dipas in close nya misalkan dibikin melembung gini ini yang X tuh ngeletrek Hai nah terus saya coba eksperimen si in close nya saya lurusin malah lebih lurus ini banget ya hampir nyondai gitu ke bawah malahan dan itu suaranya halus nah anehnya kan nah terus ah karena memang yang durasi yang X ini awalnya terlalu terlalu lebar jadi X open nya terlalu cepat ngebuka makanya saya papas nih yang sebelah sini ya ini kan bagian nih kayak gini kan ini bagian X open nya ini kan sebelah sini ya jadi X open itu titik awal sentuh dia mau membuka klep X gitu ya lur nah karena kan terlalu lebar ini jadi pas ledak langsung ngebuka kan jadi tenaganya langsung kebuang gitu pas ledak kebuang kenapa utamanya saya papa saya mau dimiripin sama yang in close yang in eh ternyata malah ngeletrek ini hampir lurus ya tuh hampir lurus ini ngeletrek lur nah mungkin kalau ini masih bisa saya papas lagi ya ini mau saya coba lagi ini mau di kesiniin dilandai nih jadi nggak terlalu lurus kayak gini agak landai kesini juga sama agak landai biar si gebukan terhadap si ini ini kan kemiringan segini ya lur nih kemiringannya nah jadi ini dibuat landai gitu jangan dibuat lurus berarti kalau dibuat lurus jadi kesini ngegebuknya Ya ke bawah nih lur jadi bapak pak 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 gitu dan jadi buji ngtak keteng 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 tegeteng keteng keteng take-teng tabii gitu Nah mungkin ini saya mau coba dulu nih yg mau dipapas di agak didandain jadi enggak lurusnya enggak terlalu panjangnya disininFO musuh lulus ya Nah lurus tuh kalau sebelas inikan ini agak tuh agak ngalembung ya emang Ini sengaja dibikin ngalembung karena biar si overlap nya tinggi ya lor terus eh antara nanti X close nya halus turunnya enggak terlalu ngejeplak gitu ya jadi dibuat gendut sebelah sini ini juga tadinya awalnya gendut cuman kan saya mau nyoba bisa main sama in close nya yang sebelah sini yang in kan rata ini halus itu saya ini in ke yang X malah ngeliatrek berarti yang X tuh nggak cocok kalau dibikin hampir lurus kayak gini ya dia pengennya yang X itu untuk X opennya itu dibikin gendut juga agak gendut kayak gini ya agak gendut tapi ya kalau bisa durasinya enggak terlalu lebar gitu biar ya pas ledakan enggak langsung kebuangan napot gitu kan soalnya kalau langsung kebuangan napot putaran bawahnya ngempos lur ya tenaga langsung dibuang ledak buang-ledak buang tenaga buat ngedorong ke kerukasnya dikit gitu kalau terlalu lebar cuman efeknya nanti multi di putaran atasnya enggak terlalu nahan gitu cuman yang enggak enak sih kalau buat motoran mah gitu kan cari buat balap doang kali ya mungkin enak enggak tahu juga sih ini mungkin nanti saya akan papas lagi nih sebelah kesininya ya saya papas biar agak ngelandai kesininya landai gitu enggak terlalu seret seret gitu kan ini kan seret seret gitu jadi terlalu bersiku ya hampir bersih terlalu agak bersiku banget tuh kan kelihatan ya berarti ini harusnya agak dilandain kali apa gimana ya nanti saya coba aja eksperimen lagi kalau nggak bisa ya udah berarti harus beli mesin las nanti harus dilas nih set gitu kalau gagal ini ya lor saya juga enggak tahu ini kalau nanti saya landain bisa bener apa enggak ya halus apa enggak gitu soalnya ini udah banyak banget lor saya keprak apa saya papasnya bikin agak hampir lurus ini banyak saya mapasnya jadi kalau dibikin landai kesini tuh agak udah dikit banget sisanya ini kesempatan yang paling berharga ini harus diperkirakan sematang mungkin karena kalau enggak sematang mungkin wah gagal ini jadi sampah lurus ini jadi sampah kalau misalkan kesempatan ini hi 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 Hai sudutnya beda banget sama ini sama si tapet yang letrek jadi usahain sudutnya seminimal mungkin untuk menggepak gitu ya kayak gini menggepak tulur nih Hai pak 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 nah itu menggepak dah jadi kesini nabrak ngegepak tuh pak 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 tapi dia usahain nih nanti saya mau usahain dulu apa mapasnya jadi ngelandai gitu jadi si tengahnya agak gendut biar neken dulu kesini kan ketengah tekan jadi enggak langsung enggak ngegepak ke bawah ini neken dulu setan nanti kan eh bak atasnya kan agak kayak gunung gitu ya Nah jadi dia nekannya pelan-pelan lor nekannya pelan-pelan set nah neken maksimal kan kalau dibikin lurus dia ngegepak gini lor nih pak 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 jadikan bunyi tuh kalau kayak gini kan tapi kalau misalkan kayak gini dibikin kayak gini ini agak kayak gunung atasnya jadi kan nanti nekannya tuh ininya dulu nih nah sebelah sininya dulu kan karena dibikin kayak gini kan nih nih kayak gini tuh agak kayak ngelandai gitu kan ya apa namanya enggak tahu intinya kayak gini nah pas neken kesini kan nih ke tapet tak tengahnya dulu baru kesini set baru lip maksimal gitu kalau misalnya kan dibikin lurus jadinya dia ngegepak gini nih pak baru dia ngeken makanya bunyi berisik banget bunyinya tak 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 gitu ya besi di ditabrakin gitu ditepakin sama besi ya logam lainnya ya logam sama logam ditepakin ya bunyi ngeliatrek gitu berarti ini sebagai pengalaman pengalaman saya ya khusus pemula papas noken nah berarti yang khusus yang X Open itu jangan dibikin lurus banget jadi harus agak harus ngelandai harus ngelandai ya kalau X Open di Satria FU enggak tahu motor lain saya enggak tahu sih ya ini di Satria FU ajalah mumpung saya ininya Satria FU sih punyanya sama Honda Beat jadi saya malah yang satu laginya motor itu yang metik jarang bongkar-bongkar mesin albur karena saya hobinya ya yang Satria F ini kalau yang itu buat jalan-jalan sama istri sama anak itu sama buat kebutuhan yang lain jadi ini khusus buat ngoprak-ngoprak eksperimen aja ini si Mang Satria FU mah ya kayak gitu jadi yang metiknya ya buat khusus buat perekonomian lah intinya blak-balik jajan apa gitu kan kalau ini khusus buat nyari duit ini motor ini nyari buat nyari duit Alhamdulillah ya lor udah dapet banyak lah dari Allah rezekinya rezeki dari Allah jalannya lewat Satria FU ini makanya ini jasanya gede banget banget Mang Satria ini udah ngasilin berapa juta ini Mang Satria makanya saya seneng ngoprak-ngoprak Mang Satria karena ngasilin lor jadi di sini bukan cuma main-main doang saya tuh memang Satria ini ya Alhamdulillah jasanya lumayan gede buat ekonomi keluarga saya ya kayak gitu makanya saya selalu eksperimen main si Satria FU ini emang FU ini terus eksperimen sampai bener-bener tahu sluk-bluknya mesin Satria FU kayak gimana gitu Hai karena Alhamdulillah saya cukup waktu juga sih buat ngoprek-ngoprek gitu Hai ini mau saya eksperimen ini mau dipapas lagi lah saya sebenarnya mafas sendiri lor bukan mafas ke orang lain karena saya beli ini mesin ini gerinda duduk cuman kayak gitu doang ya sebenarnya waktu pertama-pertama dulu hidup pakai nokan ini mah enggak terlalu ini ya enggak terlalu berisik pertama hidup bangetnya terus saya papas-papas ya berisik lagi sekarang saya papas lagi berisik tambah berisik ini mau dipapas lagi tambah berisik ya berarti ya enggak tahu ini diapain nanti aduh ada saya sih beli mesin las nih lah belum yang punya mesin las ya lor makanya dukung terus dengan cara like dan subscribe video channel YouTube Kiana Motorspeed agar channel ini semakin berkembang dan maju untuk ya memberikan banyak ilmu pengalaman buat kalian juga ya lor karena disini saya eksperimen buat para pemula karena saya juga masih pemula jadi hitung-hitung berbagi pengalaman sesama pemula agar misalkan yang masih keterbatasan dana tuh misalkan saya gagal nih saya gagal ya apa eksperimen nah berarti kan kalian jangan tiru kalau misalkan berhasil silahkan tiru nah kan jadi kalian enggak terlalu banyak keluar duit jalur jadi saya disini hanya ingin membantu kalian juga ya untuk pengalaman-pengalaman saya makanya dukung terus channel YouTube Kiana Motorspeed jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih.